Intro Renungan harian GKI Kuitang Jumat 30 Juli 2021 Pembacaan hari ini dari Masmur 30 ayat 3 Yang demikian bunyinya Tuhan Allahku Kepadamu aku berteriak minta tolong Dan engkau telah menyembuhkan aku Shalom Jumat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Dalam keadaan yang baik Jumat yang terkasih Tidak ada dari kita yang mau merasakan sakit penyakit Tidak ada dari kita yang mau terjangkit virus COVID Beberapa minggu lalu Saya merasakan Bagaimana tidak berdayanya akibat terjangkit virus COVID ini Ia sesak, demam, tidak bisa merasakan atau mencium aroma makanan Dan lain sebagainya Sungguh tidak mengenakan sekali rasanya Namun di tengah sakit ini Saya yakin dan percaya Bahwa ia akan menyembuhkan dan memulihkan Dan benar adanya Bahwa Tuhan sungguh menopang Sungguh menguatkan melalui anak-anaknya Ia sang penyembuh Memberikan musisatnya Dalam empat belas hari Ia menyembuhkan Ia memulihkan keadaan saya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Dalam Masmur 30 ayat 3 Juga mau mengatakan Bahwa Daud pernah mengalami penyakit berat Yang hampir merenggut nyawanya Tetapi di saat yang sama Masmur ini juga mengungkapkan Rasa syukur Daud Karena Tuhan telah menyembuhkannya Itu sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia Memberikan judul untuk Masmur ini Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya Bapak, Ibu yang terkasih Fokus Daud tidak lagi ditujukan kepada penyakitnya Tetapi kepada Tuhan Hal itu ia ungkapkan dengan mengatakan Engkau telah menyembuhkan aku Daud sadar betul Siapa yang telah menyembuhkannya Karena itu Ia membangun komitmen dalam dirinya Untuk memuji Tuhan Dan juga mengajak umatnya Untuk menaikkan nyanyian pujian Bagi Tuhan Seorang raja yang paling berkuasa Tidak berdaya Tatkala penyakit datang menyerangnya Namun Tuhan telah menjadi penolong Yang menyembuhkan Bapak, Ibu saudara yang terkasih Penyakit memang bisa datang kapan saja Dan tidak pilih kasih Setiap orang bisa dibuatnya tidak berdaya Yang kuat menjadi lemah seketika Yang kaya menjadi miskin dalam sekejap Dan lain sebagainya Dalam keadaan demikian Kemana kah kita mencari pertolongan Melalui pengalaman hidupnya Daud meyakinkan kita Bahwa satu-satunya penolong Hanyalah Tuhan Allah bukan hanya memberikan kesembuhan Tetapi juga mengorbankan kembali Semangat yang telah padam Dan memberikan harapan baru Daud berkata Aku yang meratap telah kau ubah Menjadi orang yang menari-nari Kain kabungku telah kau buka Pinggangku kau ikat dengan sukacita Selamat berefleksi untuk kita semua Tuhan memberkati Mari kita berdoa Ya Allah sang penyembuh Hanya engkau yang sanggup mengubah ratapan Menjadi tarian sukacita Engkau pulalah yang mampu menjamah Tiap tubuh yang lemah dan sakit Kami sungguh percaya Bilur-bilurmu Memulihkan dan menyembuhkan Setiap kami yang saat ini Sedang dalam lemah tubuh Inilah doa kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Terima kasih tidakviük Kerana tidak himat Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus